bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahillazhi anzala ala abadihil kitab wa lam yaja'allahu iwaja sangat berbeda amalannya sampai disebutkan ada seseorang salaf meninggal yang satunya di bulan ramadhan satunya meninggal gak di bulan ramadhan dan ini sudah berbeda langitnya sudah berbeda orang dapat ramadhan gak dapat ramadhan sudah berbeda, bedanya sudah jauh, langitnya jauh jarak langit satu ke langit lainnya saja 500 tahun 500 tahun, tahunnya tahun mana, tahunnya langit atau tahunnya dunia ini jaraknya sudah jauh, agar langit ke langit ya subhanallah dan orang yang mendapat ramadhan tentunya keutamanya jauh lebih beda daripada yang tidak mendapati ramadhan dan orang yang dirahmati di bulan ramadhan mereka adalah almarhum adalah orang yang dirahmati bukan berarti almarhum itu yang mati orang yang dirahmati dan orang yang diharamkan dari kebaikan ramadhan mereka adalah orang yang mahrum orang yang mendapati ramadhan, kebaikan ramadhan mereka adalah orang apa? yang almarhum orang yang dirahmati tapi orang yang diharamkan dari kebaikan ramadhan mereka adalah apa? al-mahrum orang yang diharamkan dari kebaikan ramadhan satunya almarhum satunya al al-mahrum nah, mahrum yang diharamkan darinya kebaikan dan orang yang diharamkan dari kebaikan ramadhan Orang yang diharapkan dari kebaikan Ramadan Siapa kira-kira? Yaitu mereka-mereka Orang yang diharapkan dari kebaikan Ramadan Adalah mereka-mereka yang tidak membekali dirinya Dengan akhiratnya Mereka adalah orang yang merugi Orang yang merugi Tidak tahu amalan-amalan apa saja yang baik di bulan Ramadan Mereka tidak punya niat Tidak punya ilmu Kalau di bulan Ramadan Itu kesempatan untuk mengumpulkan bekal di akhirat Dunia itu hanya tempat untuk mampir kita Dunia adalah tempatnya kita mencari bekal Tapi dia tidak mikir Ini adalah orang-orang yang merugi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!